Pemirsa membuka dan menutup masker tidak dianjurkan pemerintah karena akan membuat masker menjadi tidak higienis. Namun bagaimana jika membuka dan menutup masker hanya menggunakan suara tanpa memegang masker sama sekali? Megandi, milenial yang viral dengan inovasinya membuat masker buka-tutup tanpa disentuh. Berikut informasinya. Buka masker. Oke, viewing. Mask successfully opened. Hai Siri. Tutup masker. Oke, viewing. Mask successfully opened. Inilah Megandi, pria berusia 23 tahun asal Conded, Jakarta Timur. Ia berhasil menyita perhatian publik dengan inovasinya yang viral di media sosial. Membuka dan menutup masker menggunakan perintah suara yang dihubungkan dengan aplikasi di telepon genggam. Berawal dari kepeduliannya akan penerapan protokol kesehatan di Indonesia, yaitu menggunakan masker, namun tetap higienis, pria lulusan ilmu komputer Universitas Pertamina ini mencoba membuat masker dengan bahan yang mudah didapat, seperti lidi dan stick es krim. Masker ini diciptakan Megandi agar tidak ada lagi kontak antara tangan dan masker. Terus saya mikir kira-kira apa yang bisa membuat saya dan teman-teman saya itu lebih peka, lebih disiplin menggunakan masker. Saya berpikirnya kalau misalkan saya cuma ngingetin secara biasa gitu kan, entah lewat story WhatsApp gitu, atau diingetin biasa, lewat kogrolan biasa gitu, kayaknya kurang rendang. Karena saya juga basicnya memang suka ngulik ya, suka berinovasi kecil-kecilan, saya pikir yaudah lah coba saya buat si masker ini bisa terintegrasi gitu ke aplikasi atau ke teknologi, yang mana itu bisa membuat orang-orang itu jadi kayak orang-orang sekitar saya itu bisa kepikiran gitu, wih masker gitu kan diinovasiin. Jadi mereka bisa ingat menggunakan masker lebih disiplin, ke saya juga pribadi jadi lebih disiplin gitu kan. Cara kerja prototipe masker ini pun canggih. Hanya dengan sensor suara yang sudah dihubungan melalui aplikasi di ponsel dengan sistem aplikasi iOS. Tinggal koneksiin si HP-nya itu ke perangkat yang ini, terus nanti tinggal pakai suara aja kan, buka masker, tutup masker gitu. Terus kalau cara kerja dari sistemnya, jadi saya itu manfaatin namanya ISP32, itu perangkat microcontroller. Jadi yang ini ISP32, disini ada baterai, si ISP32-nya ini tuh nanti dia menerima seperti input-input dari si HP gitu kan, saat si HP bilang buka masker, dia dapat masukan dari user buka masker, nanti dia akan kirim nih ke si perangkat ISP32 ini. Nanti ISP32 ini ketika dia mengidentifikasi suara buka masker, dia akan menggerakkan si alat ini 30-90 derajat ke depan. Ketika dia dengar tutup masker, dia akan balikin lagi 90 derajat ke belakang. Megandi mengakui meskipun penemuannya ini adalah penemuan yang biasa saja di dunia teknologi, namun dirinya berharap ide sederhana yang sampai saat ini masih dikembangkan dapat menjadi inspirasi di tengah masyarakat, terutama kaum milenial, untuk taat protokol kesehatan. Serta dapat bermanfaat bagi kaum disabilitas. Saya ngereset dikembangkan di Android, terus saya juga lagi ngereset untuk ngedesain ulang bentuk masker ini yang tadinya ini prototipe. Saya lagi ngereset sama teman saya untuk benar-benar bisa dijadikan produk. Jadi produk itu sebenarnya dua sih, pertama mungkin ke milenial gitu ya, yang mau keren-kerenan lah ya gitu, yang menggunakan masker yang otomatis gitu. Kedua memang untuk kepenyandang disabilitas, yang memang mungkin tidak bisa menggunakan tangannya, jadi bisa menggunakan masker, muka tutup masker itu yang menggunakan suaranya. Megandi menargetkan pengembangan masker ini dapat selesai di tahun 2021, dan dapat diberbanyak serta dipasarkan. Levina Putri, Devri Novaldi, JPM TV